Intro Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan kini diserang nokta perjanjian antara dirinya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Perjanjian itu diungkap sebelumnya oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Udo. Perjanjian politik Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dibuat ketika Anies akan maju saat Pilkada DKI 2017 yang lalu. Perjanjian itu ditulis tangan oleh Fadlizon. Sandiaga mengatakan salinan kopian isi perjanjian itu dipegang oleh Fadlizon dan Suf Midasko. Perjanjian tersebut kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Anies soal pemilihan presiden. Menurut publik, perjanjian itu dibuat untuk pemilihan presiden 2014 sehingga tidak berlaku di Pilpres 2024. Namun Sandiaga menegaskan jika perjanjian itu selama belum dinyatakan berakhir artinya masih berlaku. Poin dalam perjanjian itu Anies yang tidak akan maju apabila Prabowo ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. Lantas bagaimana tanggapan Anies Baswedan? Anies tak menjawab mengenai perjanjian tersebut ketika ditanya wartawan di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima selasa 31 Januari. Saat itu Anies Baswedan baru selesai menemui warga di kota Bima. Saat ditanya soal perjanjian dengan Prabowo, Anies yang mengenakan baju tanun Bima hanya menebar senyuman. Seperti tak ingin terganggu dengan kabar tersebut, Anies kemudian memilih melayari pengunjung di Bandara yang ingin berfoto bersamanya. Setelah itu Anies Baswedan tetap tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait perjanjian tersebut. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut memilih menjawab pertanyaan lain yang dilempar lagi oleh wartawan lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!